Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua selamat datang kembali di Minecraft Unstoppable Journey episode ke 6 jadi sekarang kita sedang menonton bapak kita panen wheat di ladang yang kita buat pada episode sebelumnya teman-teman jadi ini sungguh-sungguh naik sekali dan sekarang sudah banyak yang matang dan kemarin saya juga sudah sempat panen wheat disini dan kita sudah mendapatkan banyak sekali wheat dari hasil ladang ini pokoknya mantap sekali oke teman-teman semua tujuan kita pada episode kali ini adalah kita akan membuat sumber makanan juga tapi sumber makanan kali ini adalah sumber makanan yang sangat-sangat enak yaitu apa? daging teman-teman semua kita akan membuat kandang sapi pada episode kali ini yeay jadi nanti setelah kita punya sumber makanan yang sudah tak habis-habis baik dari sayur-sayuran maupun daging nanti kita akan mulai mining teman-teman kita akan mencari diamond untuk mengupgrade peralatan kita bagaimana pak? pak lho bapak kita sibuk sendiri teman-teman kita diabaikan serius nih padahal kita lagi opening ini para penonton kita dicuekin pak lho jadi bapak kita belum mau diganggu nih teman-teman mari kita ganggu dulu sedikit nah pak jangan cukup pak kepada penonton pak jangan gitu pak astagfirullahaladzim berhenti cukup pak oke oke mantap pak ya pak kita akan mulai membangun jadi teman-teman semua kita akan membangun kandang sapinya di sebelah sana kebetulan sudah kita persiapkan jadi ini kuda kita belum kita beri nama nantilah nah ini sudah kita ratakan sedikit ya dan kita juga sudah memberi tanda dimana kita akan mulai membuatnya di bagian sini jadi kita sudah memiliki desain yang akan kita buat dan sekarang kita tinggal ngebuildnya saja teman-teman tapi pak sini pak kita ngebuild bareng-bareng pak dan barang atau bahan-bahannya sudah kita persiapkan juga di sebelah sini nah jadi kita sudah mempersiapkan kayu wak dan spruce yang begitu banyak termasuk dari sisa-sisa yang kemarin ini oke sekarang kita akan langsung saja pertama-tama kita akan membuat tiang-tiangnya terlebih dahulu seperti biasa teman-teman jadi di bagian sini kita akan kasih jarak 3, 1, 2, 3 nah jadi ini nanti sebagai tempat masuk kita teman-teman oke pak mari kita mulai membuat pak jadi bapak sekarang tugasnya tinggikan tiang-tiang ini setinggi oh saya sajalah nanti pak bapak nonton sajalah oke jadi gini ini kita langsung jarak 2 blok kemudian yang ini juga sama 1, 2, sip lalu kemudian yang ini akan kita tinggikan setinggi 5 blok sehingga dia akan menjadi total 6 blok teman-teman 1, 2, 3, 4, 5 oke oke bapak kita sedang membuat korsi jadi tanya nih teman-teman korsi sebagai tempatnya menonton kita ngebuild kita kayak jadi bawahannya ya suruh-suruhannya 1, 2, 3, 4, 5 oke pak bagus sekali tempat duduknya pak ini kita tinggikan setinggi 2 blok sehingga dia menjadi 3 blok nah seperti ini 1, 2 nice kemudian di bagian sini juga kita akan buat jaraknya 1 blok nah dengan cara yang sama pokoknya kita akan buat seperti ini pokoknya jaraknya cuma 1 ini kita hancurkan saja ini cuma sebagai penanda bagian tengah-tengahnya teman-teman semua oke ini sip sekarang kita tinggikan dengan tinggi yang sama tentunya 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2 oke kita makan dulu supaya kita tidak mati gara-gara kesakitan oke 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 sekarang selanjutnya adalah kita akan mulai untuk iya 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 sekarang kita akan membuat stairs yang terbuat dari spruce terlebih dahulu teman-teman oke disini adakah stairs oh stairs spruce yang oh ini spruce pelayan tinggal kita jadikan dia stairs saja nanti kalau kita kekurangan nanti kita akan langsung buat saja oke sekarang oh iya kita juga butuh slab semoga slab ada alhamdulillah ada slabnya disini di bagian sini kita akan memasang spruce dair seperti ini kita lewatkan dia nah begini kemudian kita akan menuju kesini lalu kita akan hubungkan dia kesini nah sip jadi ini ini yang kita pakai naik tadi ini akal-akalan bapak kita sengaja dia gali supaya kita kecelakaan itu kita akan buat lagi di bagian sini untuk kita bisa naik dan akan memasang stairs di bagian sini sip sip oke kita lewatkan dia satu blok sip andai kan kita sudah punya bambu kita bisa membuat scaffolding dan akan memudahkan kita dalam proses building dan kebetulan kita kan senang-senang ngebuild ngebuild tuh jadi kita sangat-sangat butuh yang namanya scaffolding teman-teman aduh jadi nanti kapan-kapan kita akan pergi berpetualang bagaimana pak kapan-kapan kita pergi berpetualang pak ya untuk mencari bambu bagaimana pak oke mantap pak oke sekarang kita akan pasang di bagian sini di bagian sini sip lalu gimana cari kita lo kita coba loncat oke ternyata bisa di bagian sini kita loncat oke saya kira kita akan jatuh kita beginikan beginikan lalu disini begini oke atap yang di bagian sana sekarang sudah menjadi seperti itu teman-teman semua sekarang kita akan lanjut menuju ke atap yang bagian sini sekarang kita akan mengambil oh ini sudah ada ternyata sekarang kita akan mulai kita akan bangun mulai dari sini kemudian begini oke mungkin untuk pembuatan atau fiksasi bagian ini akan kita percepat saja teman-teman semua selamat menikmati selamat menikmati oke sekarang dia sudah menjadi seperti ini dan ini cukup nice sampai sekarang jadi kita membuatnya jadi seperti ini teman-teman di bagian atas sana ada kai atap gitu juga dan di bawahnya juga ada kai atap yang begini-gini tuh ini cukup bagus dan simple sederhana ya dan bagian dinding-dindingnya kita buat dia menggunakan awak plank jadi dia menjadi seperti ini dan di bagian sini kita taruhkan dia apa namanya lupa saya pokoknya fan sama itu pokoknya lupa saya aduh parah dan di bagian sini tidak kita taruhkan dia dinding karena kenapa? karena ini akan menjadi bagian dalamnya dan disini kita bisa menaruh sesuatu yang bermanfaat nantinya teman-teman yang berfungsi sebagai lokasi penyimpanan lah kita katakan oke jadi dia sudah menjadi seperti ini dan tiba-tiba di bagian sini ternyata ada wandering trader yang tiba-tiba terjebak di bagian sini wandering trader oke kita selamatkan saja kita akan buatkan dia jalan kasihan lah wandering trader nya oke lewat sini pak oke dan sedikit informasi teman-teman sekarang kita ini ya kita doakan bapak kita semoga selamat di dalam goa sana karena beliau sedang mencari bahan-bahan untuk kita membuat armor full dari besi ya jadi mari kita doakan teman-teman karena di dalam goa sangat-sangat berbahaya disana ada ini dan itu mari kita doakan keselamatan beliau oke sekarang kita akan lanjut kita akan mengambil ini lagi kita akan mengambil spruce lock lagi kemudian kita akan buat di bagian sana ini kita kasih jarak 7 blok kita akan ambil bagian tengah-tengahnya dulu nah jaraknya 7 blok ya 1 2 3 4 5 6 7 berarti di bagian sini nah kemudian di bagian sini kita akan kasih begini-begini ini sudah 3 jaraknya ini kita hancurkan ya nah kemudian yang di bagian sini kita jari kita kasih jarak 3 1 2 3 kemudian kita letakkan kembali seperti itu kemudian di bagian sini juga sama 1 2 3 oke nice kemudian teman-teman disini jaraknya 5 blok 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 berarti di bagian sini dan di bagian sini kita akan buat ya jadi seperti ini jaraknya pokoknya 3 blok 1 2 3 berarti di bagian sini dan kita akan mundur 1 blok nah 1 2 3 disini kita akan maju 1 blok 1 2 3 oke sip 1 2 3 4 5 oke siap dan sekarang ini akan kita tinggikan setinggi 5 blok sehingga dia menjadi total 6 blok pokoknya sama dengan yang di bagian sana tadi ya 1 2 3 4 5 disini kita tinggikan setinggi 2 blok supaya menjadi 3 blok pokoknya sama dengan yang di bagian sana jadi kita akan membuat sesuatu yang tidak jauh berbeda dengan yang pertama itu sip lagi sedikit kita tempel disini kita akan menggunakan slab karena kalau menggunakan plank dia tidak akan bisa seperti ini teman-teman oke akhirnya ini sudah selesai kita kerjakan di bagian sana juga sudah sekarang kita akan beralih menuju ke bagian yang ini untuk atapnya sekarang kita akan menggunakan spruce stairs terlebih dulu di bagian sini seperti ini lalu begini kita akan tarik menuju ke seberang sana teman-teman oke sip oke oke dan oh kita tidak bisa naik ini ke sini kita akan pakai ini untuk sementara sip nah di bagian sini kita akan beginikan ya pokoknya kita menggunakan teknik yang biasa sekali teman-teman karena untuk membuat atap cuma itu teknik yang tersedia kita akan membuat ini dulu karena kita sudah kehabisan stairs bapak kita sudah balik ternyata dari dari gua anu ya gimana pak banyak hasil anunya pak banyak pak hasil tambangnya gimana banyak ya oke nanti kita akan lihat hasil tambang bapak kita teman-teman sekarang kita akan membuat oh 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 saya kira kita akan kekurangan seperus ternyata disini masih ada yang bisa kita jadikan stairs oke ini sudah cukup teman-teman sekarang kita akan poles yang di bagian sana ini kita akan naik dulu sip oke 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 kita akan naik sip nah di bagian sini kita akan kayaknya kita akan kesana dulu deh oke kita akan kesana dulu ya oke dan kita berhasil loncat sekarang kita akan menggunakan ini kita akan lewatkan satu blok kemudian kita akan tarik sampai ke seberang kanan ini sip oke dan sekarang kita akan ini sip oke sip 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 ini kita akan beginikan lalu di bagian sini kita akan kasih dia peleng seperus teman-teman oh disini kita oh ternyata masih ada di ini yang bisa kita jadikan peleng kita akan taruh ini dulu kemudian kita akan taruh pelengnya di bagian sini nah begini teman-teman nah kemudian di atas peleng ini kita akan taruh dia ini kemudian di bagian sini sip di bagian sana di bagian sini kemudian ini lalu di bagian eh oh ini kita akan taruh di bagian mana lagi nah kita harus bisa naik menuju ke atas dulu nih ini kita akan taruh di bagian sini kemudian kita akan taruh dengan cara begini di bagian sini nah sekarang kita akan lihat dulu bagaimana hasilnya ini sudah selesai di bagian sininya pokoknya kita akan buat sama yang di bagian sana juga oke ternyata sudah sesuai dengan yang kita inginkan sekarang kita akan lanjut ke bagian sana selamat pagi teman-teman semua oke sekarang kita akan langsung lanjut tinggal yang di bagian sana untuk atapnya setelah itu kita akan lanjut menuju ke bagian dindingnya oke di bagian sini kita akan naik dulu ke bagian sini lalu di sini kita akan tarik kita akan menggunakan menggunakan walk play sip aduh salah ini kita hancurkan dulu kemudian di sini kita akan ini oke sip sekarang kita akan menggunakan walk stairs yang sudah tersedia tersedia kita akan pasang-pasang di bagian sini sip sip oke oke tinggal yang di bagian sini sehingga atap yang di bagian sini sudah selesai kita kerjakan setelah ini kita akan lanjut menuju ke bagian dindingnya terlebih dahulu teman-teman semua oke sekarang kita akan langsung saja buat dindingnya kita akan menggunakan walk plank juga semoga di sini ada walk plank yang banyak kalau ada banyak kita tinggal ngambil saja karena kita masih punya banyak sekali persediaan walk di bagian sini oke ini kita akan jadikan dia plank sekarang kita akan langsung saja di bagian sini kita tidak akan tempel dia dengan menggunakan plank ya tapi di bagian sini kita akan menggunakan plank kemudian di bagian sini kemudian di sini kita akan pakaikan dia si slap ini sip nah yang di bagian sini kita akan biarkan bolong ini akan menjadi jendelanya teman-teman oke yang di bagian sini juga kita akan tempel menggunakan plank aduh aduh oh benar jadi begini caranya di bagian sini kemudian di bagian sini Sekarang kita akan menggunakan Slab di bagian sini Oke sip jadi seperti ini Sekarang yang di bagian sini Kita akan tempel sama dengan yang di bagian sana Nah sekarang dia sudah sip Menjadi seperti ini teman-teman semua Jadi di bagian sini kita sudah taruhkan Dia fence Di bagian sini fence dan di bagian sana Ada beberapa lubang yang kita taruhkan fence Nah pokoknya bagian sininya Seperti ini teman-teman Jadi di bagian sini nanti tempat sapinya berteduh Dan di bagian sini juga nanti Ini dan ini akan kita hubungkan Di bagian sini dan ini nanti akan menjadi tempat sapinya Ketika dia hujan sapinya akan masuk ke sini Ketika dia ingin bermain keluar Dia akan keluar sampai sini teman-teman Jadi begitu maksudnya membuat dua buah beginian Oke sekarang kita akan lanjut ke bagian selanjutnya Tapi sebelum itu kita akan Coba keliling dulu lihat ya Karena tadi kan kita skip tuh Jadi teman-teman tidak bisa melihat proses yang kami lakukan Bagaimana ribetnya harus ini Dan itu karena ini tidak ada skip building di kita Jadi agak kesusahan untuk melakukan proses building Oke jadi seperti ini teman-teman Di bagian sana kan tuh Sudah kita taruhkan di fence Dan selanjutnya sekarang kita akan menggunakan Si ini spruce lock untuk menghubungkan ini ya Pertama-tama di bagian sini Kita akan hubungkan lewat sini Di sini kita akan pakai dua blok Kemudian di bagian sini satu blok Lalu yang di bagian sini kita akan ikuti Yang di bagian sana Sip Kemudian selanjutnya di sini Berapa Kita lihat yang di sana Di sini dua blok Oke sip Kemudian selanjutnya satu blok Kemudian tiga blok Oke kemudian satu blok Kemudian berapa blok Setelah satu blok Di situ ada dua blok Kemudian ada Di sana tiga blok Satu dua Tiga Sip Kemudian kita akan gunakan Satu blok di bagian sini Kemudian di bagian sini dua blok Oke sip Jadi seperti ini untuk pembatasan ini kan Sapinya masih bisa lalu-lalang lewat sini nih Makanya kita akan taruhkan dia beberapa Kita akan buat fence terlebih dahulu teman-teman Fence yang terbuat dari oax Supaya lebih cerah Kemudian kita akan membuat Trap doornya juga Yang terbuat dari ini ya Dari Ini Eh salah 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 Trap door yang terbuat dari si ini Oke sekarang ini akan kita taruh di bagian sini Kemudian fence itu juga Kita akan ambil trap door lagi Karena kita butuh Trap door yang cukup banyak Oke sekarang kita akan langsung saja Di bagian sini kita akan taruhkan dia satu Ini satu fence Di bagian sini kita akan taruhkan dua fence Di atasnya kita akan taruhkan dia Sleap ini Oke sip Seperti ini Jadi yang di bagian sini juga kita akan taruhkan dia slab Di bagian sini kita akan taruhkan dia Trap door Di bagian sini trap door Lalu di bagian sini juga akan kita taruhkan dia trap door Di bagian sini Cukup kita taruhkan dia fence Disini kita taruhkan dia Ya tidak usah lah Jadi begini saja teman-teman Yang di bagian sini juga sama dengan yang disana Di bagian sini Kita akan taruhkan dia 3 buah fence Oh 3 disana Disana 2 Ah iyalah gak apa-apa Supaya dia agak berbeda Di bagian sini kita akan taruhkan dia Si slab Kemudian di bagian sini kita taruhkan Si ini Kemudian Terakhir yang di bagian sini Disini kita akan taruhkan Disini slab Di bagian sana kita taruhkan Ini trapdoor Kemudian disini slab Oke sekarang sapinya tidak akan bisa keluar Lewat sana teman-teman dan ini sudah Selesai tinggal beberapa hal yang Perlu kita lakukan Oke teman-teman semua Akhirnya kandang sapi kita Sekarang sudah selesai Oke mantap sekali Pak sudah selesai pak Nah beginilah rupa dari kandang Sapi kita dari kejauhan Teman-teman semua Pokoknya ini sangat-sangat Nice sekali dan Saya sangat senang dengan Desain ini teman-teman semua Jadi sekarang kita akan jelaskan Perubahan-perubahan yang kita lakukan Secara offline record Jadi disini teman-teman semua Blok-blok ini kita Garuk-garuk dia Terus hingga dia menjadi Strip edge Perus wood Sehingga Menambah warna dari Dinding yang bagian sini Teman-teman semua Dan di bagian dinding-dinding Yang memakai Plank Wake ini Kita ganti tadi Beberapa Menggunakan Wax tripad Sehingga Dia jadi lebih Bervariasi Seperti biasa teman-teman Semua bangunan kita Kita variasikan Dia blok-bloknya Sehingga tidak Monoton Hanya satu blok saja Teman-teman semua Nah seperti ini Oke sekarang kita akan Masuk ke bagian dalam Dan disini kita taruhkan Dia gerbang Seperti ini teman-teman Untuk Masuk ke sini Jadi istilahnya sekarang Dia sedang berada Dalam posisi terbuka Dan di bagian sini Kan tadi ada Anu tuh Ada fence Itu sudah kita Hancurkan Kemudian kita Pindahkan menuju Ke bagian sini Kenapa Di bagian sini Karena di bagian sini Kan kita punya ini nih Tempat penyimpanan ini nih Jadi nanti kalau Kita biarkan Sapi itu berkeliaran Di bagian sini Kita akan sangat Kesusahan mengakses Tempat penyimpanan ini Teman-teman Sehingga kita buatkan Dia seperti ini Pembatas Nah Untuk Dengan Untuk memudahkan kita Mengakses Di bagian sini Ada beberapa perubahan Di bagian lantai Yang di bagian dalam ini Kita ganti dengan Menggunakan stone Yang dipadukan dengan Cobblestone Kemudian kita taruhkan Beberapa hibel Untuk memperindah Rampilannya Kemudian Disini kita Ini belum kita isi Ternyata nih Oke lah Tidak apa-apa Teman-teman semua Ini adalah Cauldron yang Terbuat dari besi Jadi tadi kita Kita menggunakan besi Yang dipanen oleh Bapak kita Untuk membuat 6 cauldron Dan itu hampir Menghabiskan besi Yang kita miliki Aduh parah Bagaimana Nanti kita akan Mining Untuk mencari Banyak-banyak Mineral Oke Sip Dan di bagian lampunya Ditaruhkan sama Bapak kita Seperti itu Ini tadi Karena ada zombie Yang nge-spawn Tiba-tiba Di bagian sini Bahaya Jadi tidak apa-apalah Seperti ini saja Untuk bagian lampu-lampunya Jadi mungkin cukup Segini saja Untuk kandang sapi kita Pak Gimana pak Sudah nice kan pak Sudah nice kan pak Next episode Kita ngapain pak Oke Sini pak Sini pak Sini pak Naik lewat sini pak Oke Jadi kita cukupkan Untuk episode kali ini pak Ya pak Kita cukupkan Untuk episode kali ini Oke Jadi kita akan Penutupan di depan Kandang sapi ini pak Oke Disini pak Disini pak Disini pak Disini pak Oke Oke teman-teman semua Karena kandang sapi kita Sudah selesai Dan target kita Pada episode kali ini Berhasil kita selesaikan Jadi Untuk video kali ini Kita cukupkan Sampai disini saja Dan Kita berterima kasih Telah menonton Dan jangan lupa klik Subscribe Like Comment And share Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih.